Intro Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di acara bincang biologi Belajar bersama guru kreatif Masih di acara sukses UTBK Ataupun SBMPTN Di tahun ini Masih dalam rangka persiapan Prediksi patent TPS Teman-teman di tahun ini Nah di prediksi patent TPS kali ini Saya sudah menyediakan beberapa soal Untuk kita perbincangkan Mengenai tes potensi skolastik Atau TPS ini teman-teman Yang di prediksi tahun ini akan muncul ya Oke Jangan lupa like, komen, dan skrikat Nomor 1 Kita akan lihat langsung saja Oke bisa diperhatikan teman-teman Nomor 1 katanya nilai dari Oke dari persamaan seperti ini adalah Kebayang tidak sama kalian Kalau kita mengerjakan soal seperti ini manual Wah udah Memerlukan waktu yang sangat lama gitu kan ya Tapi ada trik untuk menjawab soal seperti ini Teman-teman Hanya cukup lihat satu kali gitu ya Terus kita tandai dia Maka langsung ketemu jawabannya Nah apa triknya ini dia teman-teman Nah untuk soal seperti ini Maka untuk menjawab tipe soal yang begini itu Ada kata kunci Nah soal seperti ini kita Masukkan ke dalam rumus Bahwa dia memiliki pembagian saudara Jadi soal ini bertipe Memiliki pola Dimana polanya Dia pembagian saudara Maksudnya pembagian saudara Seperti apa ini dia Ada 103 gitu kan ya 104 Jadi saudaranya 104 104 dikali saudaranya 105 Dan seterusnya 105 Saudaranya 106 Ini disebut sebagai pembagian saudara Nah trik cepatnya bagaimana? Begini teman-teman Nah contoh pola di soal ini Bisa kita perlihatkan pada bentuk yang lain Misalkan Kita akan lihat nih Saya punya soal bentuk lain untuk pembagian saudara Misalkan Satu per dua dikali tiga Nah saudaranya ya Ditambah satu per tiga kali empat Ini saudaranya Terus satu dibagi Empat kali lima Dan seterusnya lima kali enam Seperti itu ya Ini polanya Nah di akhiri Terpenting itu adalah Ada kata kunci akhir Dimana kata kunci akhir itu adalah Ada di depan dan ada di akhir Gitu ya Di depan untuk menentukan jawabannya secara langsung Sedangkan pola yang akhir adalah Untuk mengunci bentuknya Mesti seperti itu Jadi bisa diperhatikan sama teman-teman Yang lain itu dia pembagian saudara Dua dikali tiga Tiga kali empat Empat kali lima Lima kali enam ya Nah di akhiri dengan satu per enam Jadi tidak ada temannya yang akhir Ini penguncinya Maka jawabannya adalah satu per dua Kita ambil daerah depan Satu dan duanya Ini adalah jawabannya Satu per dua ini adalah jawabannya Kita buang kali tiganya Itu adalah jawaban untuk Bentuk pola matematik seperti ini Gitu ya Betul tidak? Yuk kita buktikan Yuk kita buktikan Di sini ada soal yang sama Yang depan tadi kata kunci untuk jawaban Dan di akhir adalah kata kunci untuk Mengunci pola dari bentuk soalnya Gitu ya Maka kalau kita hitung secara manual Oke jadi seperti ini kan Satu per dua kali tiga Yaudah enam Gitu kan ya Tiga kali empat Dua belas Empat kali lima Dua puluh Lima kali enam Tiga puluh Dan ini adalah satu per enam Maka kalau manual kan teman-teman Harus mencari Apa namanya Penyebutnya itu harus sama Ya disamakan Gitu ya Bagaimana cara menyamakannya Ini enam Dua belas Dua puluh Tiga puluh Itu kan supaya sama Jadi enam puluh ya Maka enam puluh dikali satu Dibagi enam Sepuluh Nampuluh Kali satu Bagi dua belas Lima dan seterusnya Ini dapet tiga 60 kali satu Bagi tiga Tiga puluh Dapet dua Dan ini Dapet sepuluh Maka ketika sudah sama Tinggal dijumlahkan saja Maka penjumlahannya adalah Tiga puluh per enam puluh Ini sederhananya sama Dengan satu per dua Jawabannya sama Tapi lama Kalau kita membuktikannya Dengan cara Apa namanya Cara lama Ini gak enak Kalian kan ketika menghadapi UTBK Mesti punya trik cepatnya Bagaimana trik cepatnya Ini sudah kita kata kunci Bahwa di depan adalah Untuk menentukan jawaban Dan di akhir adalah Ini penguncinya Satu per enam Satu per seratus enam Ini tidak ada saudaranya Kan ya Ini adalah untuk Mengunci soal Bahwa polanya Seperti yang saya jelaskan ini Berarti jawabannya Teman-teman Tinggal ambil saja Satu per seratus tiga Ini adalah jawabannya Oke Jawabannya adalah yang ini Satu per seratus tiga Jadi seratus empatnya Teman-teman buang Jadi jawabannya adalah yang E Gitu ya Oke gampang kan Cara cepat seperti itu ya UTBK mesti menggunakan Trik-trik cepat Baik kita masuk ke Soal nomor yang kedua Bisa diperhatikan Soal yang kedua ini katanya Jika diketahui X satu per sembilan tiga Dikurangi satu per sembilan sembilan Dimana Y nya Satu per sembilan lima Dikurangi satu per sembilan tujuh Maka nilai X dengan Y Katanya dari persamaan di atas berapa Oke Nah Untuk tipe soal yang seperti ini Dia memiliki pola yang disebut Sebagai pembagian dengan penyebutnya Memiliki rentang yang sangat dekat Mana yang ini Sembilan tiga dengan sembilan sembilan Kan rentangnya tidak terlalu jauh ya Termasuk yang Y Sembilan lima dengan sembilan tujuh Dia rentangnya tidak terlalu jauh Maka kalau bentuk soalnya seperti ini Mengikuti pola Pembagian dengan penyebutnya Memiliki rentang yang dekat Maka trik cepatnya seperti ini Nah teman-teman Di soal tadi disebutkan bahwa X satu per tiga Dikurangi satu per sembilan sembilan Y satu per sembilan lima Dikurangi satu per sembilan tujuh Ini dia soalnya Nah maka teman-teman Rentang di antara sembilan tiga Dan sembilan sembilan itu adalah enam Sedangkan rentang di antara sembilan lima Dengan sembilan tujuh itu adalah dua Perbedaannya kan ya Nah maka dari itu teman-teman Enam ini adalah nilai milik untuk X gitu ya Sedangkan dua yang ini adalah nilai untuk milik yang Y Jadi mengerjakan cara cepatnya begitu Jadi satu per sembilan tiga Dikurangi satu per sembilan sembilan Kalau mau dihitung mah Teman-teman terlalu lama ini Mengerjakannya Cukup rentangnya Di antara sembilan tiga ke sembilan sembilan ini berapa? Enam Nah sembilan lima ke sembilan tujuh berapa? Dua Maka nilai itu adalah nilai untuk yang ditanyakannya Berarti dalam hal ini X enam nilainya Sedangkan Y adalah dua Gitu ya Itu cara cepatnya Artinya nilai X memiliki nilai yang lebih besar Daripada nilai Y Sebab Y itu kan dua Gitu Ya gampang Ini cara cepat banget Kalian lihat udah langsung ketahuan jawabannya Tetapi ingat Bahwa memiliki rentang yang dekat Jadi kalau kepala sembilan ya kepala sembilan lagi Kepala delapan ya dengan kepala delapan lagi Kepala tujuh ya dengan kepala tujuh lagi Gitu ya Itu adalah triknya seperti itu Oke Jadi jawabannya adalah X lebih besar daripada Y Tidak satu detik ya Atau satu detik mungkin bisa teman-teman mengerjakannya Oke Baik Kita masuk ke soal nomor ketiga Oke Di soal nomor ketiga ini Nilai dari katanya 26 per 99 29 per 61 14 per 76 23 per 87 Kita jumlahkan Maka penjumlahannya berapa Kebayang tidak teman-teman Kalau ini dikerjakan secara manual gitu ya Butuh waktu 15 menit lebih Kayaknya ya Habis waktu di dalam UTBK Maka Kalau menemukan tipe soal yang begini Dia memiliki pola yang disebut sebagai pola pembagian Dengan penyebut kacau Maksud kacau apa? Dia ngasal banyak gitu ya Ada yang 99 61 76 87 kan itu kacau gitu ya Jadi tidak rapi Nah ini saya kelompokan ke dalam pola pembagian dengan penyebut kacau Nah triknya bagaimana? Triknya begini teman-teman Jadi caranya adalah dengan mengubah angka genap menjadi ganjil Gitu ya Jadi angka genap menjadi ganjil Bisa dikurangi 1 Bisa juga ditambah 1 Dan sebaliknya Atau ada yang ganjil nanti kita ubah menjadi genap Ada yang dikurang 1 ataupun ditambah 1 Itu triknya Seperti apa? Begini caranya Di soal teman-teman 26 per 99 29 per 61 Dan seterusnya Maka ketika menerapkan cara pola yang dari saya genap diganti ganjil Atau sebaliknya dengan mengurangi atau menambahkan angka 1 Begini caranya Jadi teman-teman yang pertama 26 per 99 ini kita ubah Caranya bagaimana yang atas kita ganjilkan Yang bawah kita genapkan Jadi 26 dikurangi 1 Terus 99 kita tambah 1 Jadi kita ubah menjadi 25 per 100 Gitu ya Yang kedua kita akan merubahnya Yang ini 29 per 61 Kita ubah Yang 29 kita 30 kan 61 kita kurangi 1 Jadi polanya jadi 30 per 60 Ini lebih mudah ya Oke ini triknya begitu Dan yang ketiga yang ini 14 per 76 Kita akan ubah pola dengan pola seperti ini Maka jadi 15 per 76 Dan yang terakhir kita ubah polanya dengan 23 dikurangi 1 87 ditambah 1 Jadi polanya jadi 22 per 88 Nah ini kita sederhanakan Maka setelah mengikuti rumus cepat dari saya seperti ini Selanjutnya teman-teman Tinggal menghitungnya 25 per 100 0,25 30 per 60 Maka jadi 0,50 15 per 75 Maka dia jadi 0,20 Ini cuma menghitung biasa Gampang ya 22 per 88 Maka dia jadi 0,25 Maka tinggal dijumlakan nilai seluruhnya ini Teman-teman silahkan jumlakan Maka jawabannya adalah Sekitar 1,20 Nah jawabannya 1,20 Cari yang mendekati Maka yang mendekati adalah Jawaban yang D 1,186 Gampang kan ya Dengan cara cepat seperti itu Oke kita masuk ke soal yang nomor ke 4 Oke itu nomor 3 ya Kita masuk ke soal nomor ke 4 Nah di soal nomor 4 Teman-teman bisa diperhatikan Katanya ada soal 1 dikali 2 dikali 3 Ditambah 2 dikali 3 dikali 4 Dan seterusnya Sampai 8 dikali 9 dikali 10 Sama dengan katanya titik-titik Nilai yang benar untuk soal tersebut adalah Hasilnya katanya yang mana Nah triknya begini Ini kalau manual juga Lama banget gitu ya Tega ini menjawab soal begini Manual gitu ya Lama banget Kita kasih trik lah Nah untuk yang soal seperti ini Kita kelompokkan ke dalam Pola soal yang disebut Sebagai pola pertambahan Dengan perkalian berurutan Jadi maksudnya Pertambahan dengan Perkalian berurutan Seperti apa? Begini 1 dikali 2 dikali 3 Ditambah 2 dikali 3 dikali 4 Ini berurutan kan ya? 3 dikali 4 dikali 5 Ini berurutan Dan seterusnya Maka soal yang seperti ini Polanya Maka kita punya trik Nah bagaimana caranya begini Teman-teman Caranya teman-teman Bahwa ini adalah Merupakan kata kunci Dimana dia memiliki Angka yang berurutan 1, 2, 3 2, 3, 4 4, 5, 6 Maaf 3, 4, 5 Dan seterusnya Sampai 8, 9, 10 ya Oke Nah ini disebut sebagai Pola perkalian berurutan Nah teman-teman Untuk yang Polanya seperti ini Disebut sebagai Perkalian berurutan Maka kita punya trik Untuk menjawabnya Cukup teman-teman Kerjakan daerah Yang terakhir saja Ini kata kuncinya Jadi cukup teman-teman Mengerjakan daerah Yang terakhir saja Setelah itu Menambahkan Satu angka selanjutnya Jadi ditambahkan Angka selanjutnya Gitu ya Dan dibagi jumlah angkanya Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini Yang terakhir yang mana? Yang ini Yang terakhir 8, 9, 10 ya Nah terus katanya Menambahkan satu angka selanjutnya Jadi 8, 9, 10, 11 Ini angka selanjutnya Nah selanjutnya apa? Dibagi dengan jumlah angkanya Jumlah angkanya ada berapa? Ada 4 Maka dibagi 4 Gitu ya Maka 8 x 9 x 10 x 11 Dibagi 4 adalah 7.920 per 4 7.920 per 4 itu dia sama dengan 1.980 Gitu Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E Itu triknya ya Cepat banget kan? Pak nggak percaya? Silahkan teman-teman Itu manual Pasti jawabannya sama Gitu ya Oke Itu dia nomor 4 Kita masuk ke soal nomor kelima Nah ini dia soal nomor kelima Di soal nomor kelima Katanya masih sama Bentuk soal dengan yang tadi Hanya ada bedanya Coba perhatikan sama teman-teman Apa bedanya? Oke kita lihat ya Yang bedanya disini angka 2 Terus ada yang ikut ya Angka 2 ikut Angka 2 ikut Angka 2 ikut Angka 2 ikut Gitu ya Berurutan Namun disisipkan dengan angka 2 Ini yang menjadi pembeda dengan soal nomor 4 tadi ya Oke Nah teman-teman Pola bentuk seperti ini disebut sebagai Pola pertambahan Dengan perkalian berurutan Disertai angka 2 Ini dia Kayak saya kunci nih Pola soalnya Maka punya trik cepatnya Untuk menjawab yang begini Oke Maka coba perhatikan sama teman-teman Caranya adalah dengan cara Mengeluarkan dulu angka 2 nya Angka 2 yang mana Pak? Angka 2 yang di setiap perkalian Ini yang sudah saya tandai Ini angka 2 Angka 2 Angka 2 Di setiap pertambahannya ya Ada angka 2 kan ya Nah angka 2 nya dikeluarkan Setelah dikeluarkan Lalu kerjakan Daerah yang terakhir Seperti nomor 4 tadi Daerah terakhir mana? Yang ini Gitu kan ya Nah dengan menambahkan Seperti biasa Dengan menambahkan Satu angka selanjutnya Jadi setelah 7 berapa? 8 ya Dan memangginya Dan membaginya Dengan jumlah angkanya Jadi nanti angkanya Jadi totalnya ada berapa? Seperti tadi Itu jadi pembagi Nah contoh begini Oke Soal itu kan seperti ini Di setiap Kumpulan soalnya Jadi angka 2 kan ada ya Ini polanya kita kunci Maka selanjutnya Keluarkan dulu Angka 2 ini Dari masing-masing Perkaliannya Kita lepaskan Angka 2 nya Jadi seperti ini nantinya Angka 2 nya dilepas Dikali 1, 2, 3 Ditambah 2, 3, 4 Ditambah 3, 4, 5 Seperti ini ya Dikali Ditambah 5, 6, 7 Oke setelah kita keluarkan Selanjutnya kerjakan yang terakhir Seperti tadi Berarti 5, 6, 7 Nah jadi ini Nah 2 dikali 5, 6, 7 Tambahkan 1 angka selanjutnya 8 Nah totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 Ini jadi pembagi Bagi 4 Silahkan teman-teman kerjakan 5 x 6 x 7 x 8 Dikali 2 dibagi 4 Maka jawabannya adalah 2 x 420 Jadi hasilnya 840 Gitu Lebih gampang ya Nah kalau mau dibuktikan Silahkan Seserah manual Buktikan saja Hasilnya pasti 840 Gitu Itu soal nomor ke 5 Kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Teman-teman Ini adalah Prediksi soal UTBK berkenaan dengan TPS Di tahun ini Teman-teman Silahkan bisa dipelajari Gitu ya Banyak soal-soal yang telah Dibahas di channel Youtube kami Untuk pertemuan TPS ini Adalah Saya sertakan dengan Trik-trik Bagaimana cara Menjawab cepatnya Gitu ya Mudah-mudahan bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh